Terima kasih telah menonton! Baik banget ya! Banyak banget lampunya tuh! 1,2,3,2 Kemarin menang apa gitu Vini? Ada pialaan? Kontes sih menang kontes ya? Menang kontes kan? Lu tau gak om Sudarmin tuh salah satu customer dari Johanes Menurut kojo Oh iya? Gak dipilihnya sih? Yes Jadi rata-rata semua dari barang-barangnya itu Itu belinya di kita Wow, terus menang gitu ya, dan ini keren banget tuh, jadi lampunya banyak nih, sebelah gue kan banyak lampu juga Nevi, salah satunya ada disini nih, yang kita ready stock juga tuh, ini ada banjo desain nih, ada banjo desain, pen 6, terus ini ada light bar ya, terus itu rigid, rigid lah ya, nah yang bawahnya, ini harusnya sih ya, ini antara jauh speaker kalau nggak Casey, Casey light, kita juga dulu jualan Casey kok, Oh oke, itu, nah terus shocknya aja udah pakai Falcon, yang piggyback, 3.3, dividnya otomatis udah pasti teraflake, udah pasti teraflake semua ya, tuh Vih, terus ini sign stepnya dia pakai apa nih Vih, ini RSE, Rockslide Engineering gitu, yaudah Vih, lampu nih kan kebetulan ada banyak nih, kalau mungkin buat kalian sama pionir, yang belum nonton video kita, yang sebelumnya ya, yang story itu kan, itu bisa tonton dulu nih, di sebelah sini, kita ada dua part, nanti kalian cek aja part 1, part 2, kita pisah, sebenernya untuk bagiannya emang bisa dipisah juga sih, jadi biar nggak bosen aja, tampilan depan, bemper-bemper, kita ready stock, kalian bisa cek disitu, terus ada snorkel-snorkel, ada grill, terus lampu-lampu terpisah, nah lift kit, terus ban, velg, sama wind stock, gitu, yaudah, ini sekarang kita cek-cek ini nih, lampu Vih, Lampu yang ready stock di Peony Jeep, tadi gue udah sempet turunin, ini ada lampu J2 Ini ada headlamp ya, headlamp, hitam, Mulai dari headlamp dulu, J-W speaker, J-W speaker, ini ada dua lampu, yang satu ini, J2, ini J3, generasi terbaru, nih, di sebelah gue nih, harusnya nih, oh ini yang generasi terbarunya, bedanya tuh ada dimana nih, oh beda dari bentuk lampunya juga ya? Terus yang kedua, dia itu sudah support ke aplikasi, dan bisa dikonekin sama bluetooth, HP, smartphone, bisa Apple bisa, Android juga bisa, khusus yang J3 nih, khusus yang J3 nih, dan beberapa ada modenya juga, gitu, nanti kita kasih cuplikannya lah, biar kalian juga bisa tau nih, bedanya J2 sama J3 apa, karena selisih harganya, ya cukup lumayan sih, Cukup lumayan, karena, kalau ini masih manual, yang bilang kayak headlamp biasa lah, tetep ada DRL, kalau lampu headlamp, yang ini juga tetep ada DRL-nya, cuman dia support beberapa mode, ada banyak banget, nah, kalau yang ini, nanti sama, tetep kalian dapet si kabel-kabelnya, kabel-kabelnya dapet juga ya? Satu dus, tetep juga, isinya dua, isinya dua juga, kalau untuk headlamp-nya? Sepasang, kiri dan kanan, nah sekarang, kita cek aja nih Fi, buat lampunya Fi, Mana buat lampunya mau cek nih? Yes, kita cek dulu, untuk lampu buat keterangannya ya? Iya, ya salah tau aja lah, kalian se-gimana, kayaknya kalau J2 sih, harusnya udah banyak yang tau ya? Ya udah, maksudnya udah banyak yang pake juga, udah banyak yang pake. Kemarin juga kalau misalnya liat di mobil-mobil customer yang datem sih, kalau Livi liat banyak ya, pakai JBS speaker, udah ganti ke J2. Beber-berapa emang JBS speaker sih, kalau buat pilihan headlamp, kayaknya udah umum ya, JK tuh pake lampu dari JBS speaker. Oke gitu, ya udah nih, pegang Livi. Oke. Sekarang kita tes nih, buat J2-nya nih. Wow. Ini bisa lampu high sama low-nya tuh, beda kan? Oh iya beda. Kalau ini ya? Oh ini untuk lampu atasnya aja nih. Ini DRL biasanya nih, kecil lampunya redup. Iya. Oh iya. Ini tuh lampunya ya. Untuk lampunya. Nah ini juga gila. Oh iya. High low-nya. Iya high low-nya. Nah. Wow. Oh ini yang beda deh warnanya. Wow. Ini dia buat sand juga. Buat sand? Dalamnya ini, dia bisa include sama sand. Wow. Keren kan? Keren banget. Warna ini warna ember ya? Ya. Kuning-kuning oranye gitu kan. Kuning-kuning oranye ya tapi ya. Gitu, iya. Nah itu buat Jeep, JK. Kalau JBS speaker, dia udah ada ini. Ada banyak kan. Ada DOT juga. Ada SA, E, ada EC, ada LHT. Ini ada headlamp buat Jeep JL-nya, Vi. Ini untuk Jeep JL-nya. Iya. Ini dari Oracle. Ini dari Oracle. Ini dari Oracle. Wow. Gede banget nih. Lebih gede dari yang tadi ya. Ya. Karena untuk headlamp si Oracle sendiri, dia ukurannya tuh 8 inch. 8 inch. Beda sama si JBS speaker. Kalau JBS itu 7 inch. 7 inch. Oh beda 1 inch tapi gede banget. Iya. Karena emang lampu standar Jeep JL itu 8 inch. Oh standarnya. Bedenya kayak gitu. Oke. Kalau kita ini pakenya Oracle BLED Oculus. Jadi warna cuma putih aja. Putih aja. Tapi kalau misalkan mau varian lain atau tipe yang lain. Dia bisa RGB gitu, Vi. RGB? Iya. Jadi warna-warni. Wow. Keren juga ya. 16 juta warna. 16 juta. Oke. Seperti ini buat si headlamp buat Jeep JK dan juga Jeep JL-nya. Oke. Yang ada di stok di Pioneer Jeep ya. Yang ada di stok ya. Dan kita ready stok banyak ya untuk lampu-lampunya. Oke, Vi. Jadi itu Jeep JK dan juga JL buat headlamp. Nah sekarang kita akan kasih lihat di sini. Ini kan gak keliatan ya di frame kamera. Iya. Jadi di atas tuh ada lampu pilar. Ada LP9. Ada LP6. LP4. Ada IPF. Terus ada IPF juga. Ada PIA. Terus di sebelah sini lampu-lampu kecil. Lampu-lampu kecil ya. Ada yang kita bilang ya. Karena sebenernya bisa taruh di samping juga. Di pilar. Atau bisa taruh di depan bemper biasanya tuh. Tambahan bemper. Iya. Atau yang udah pakai roof rack bisa taruh di atas roof rack. Di atas roof racknya. Di atas. Tapi jarang sih. Kebanyakan lampu-lampu kayak gini tuh dipasang sama orang-orang di bagian bemper. Di depan. Di depan. Yang buat supporting. Lampu. Lampu. Si headlampnya. Kan kalau headlamp sendiri. Sebenernya udah tetang. Apalagi gue udah pakai JOS speaker ya. Tapi kan. Di dalam hutan kita butuh cahaya yang ekstra. Ataupun kayak misalkan lagi berkabut. Cuacanya. Mendung-mendung gitu. Nah kita butuh tuh. Beberapa jenis lampu. Yang bisa diaplikasikan ke mobil lah. Betul. Gitu. Ini lampu universal ya. Nggak cuma buat Jeep JK atau Jeep JL lah. Ini universal. Iya. Ini universal. Kalau yang tadi khusus JK sama JR. JK sama JL. Tapi kalau untuk lampu pilarnya yang universal. Yes. Oke. Mulai dari depan Vi. Yes. IPF. 968 series. 968 series. Jadi ini tutupnya warna putih. Dia ada cover. Dibuka aja covernya Vi. Tarik. Gitu. Gitu. Oh tarik. Nah. Nah ini dia. Lampunya seperti itu ya. Kalian bisa lihat. Dia masih belum LED. Dia masih pakai bawah lamp. Iya. Ada bawah lamp kecilnya ya. Di tengah ya. Bawah lamp kecil di tengah. Dan ada kotaknya di belakang gitu. Terus ada. Ya udah. Lampu satu. Lampu ini doang. Iya. Lampu satu doang. Jadi ini made in Japan. Made in Japan. Kalau yang IPF. Gitu. Harganya. Pasti. Lebih murah. Daripada lampu yang ada di jajaran sini. Gitu. Jadi ini. Bisa buat. Rekomenasi kalian nih. Lampu-lampu. Pilar. Dengan harga murah. Nih. Kalian bisa dapetin di. Tiga depan ini. Gitu. 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 Oke. Vi. Lanjut. Lampu. Pia. Ini LP560 nih. Iya. Yang lebih kecil ya. Lebih kecil. Sama. Dia ada covernya juga. Dibuka aja covernya. Ada covernya juga. Bisa dilepas pasang ya. Aduh tolong gue. Tuh. Bisa dibuka kan Vi. Oh iya. Ini bisa dibuka ya. Nah kalau Pia ini. Dia udah LED. Udah LED. Oh iya tuh. Jadi dia. Bukaan bawah halang lagi. Dia udah LED. Dan. Covernya bisa di cepet kayak gini nih. Covernya bagus loh. Untuk warnanya juga dia glossy. Oke punya sih. Tapi aku lebih suka ditempel sih. Iya. Karena biar ada pattern pada saat kita. Kasih. Dia nyalan. Gitu. Dan ini satu lagi. Masih sama ya. Tapi ini. Di tipe LP570. Ya lebih gede dikit. Dan untuk lampunya sama aja ya. Sama aja. Sama aja. Cuman yang membedakan pasti lumensnya beda. Iya lumensnya beda. Terus dia punya reflektor juga lebih. Luas. Lebih gede kan. Iya pasti karena. 570. 570. Oke kita masuk sekarang ke Baha Design. Nah jadi ini Baha Design. Selain. Dia original Amerika. Yes. Untuk Baha Design sendiri. Dan kalau kalian melakukan pembelian Baha Design. Jangan lupa. Beli. Plus sama kabelnya. Sama kabelnya. Karena wajib banget. Si Baha Design tuh. Dia. Gini ya. Pada saat kalian beli lampunya. Itu nggak menyediakan. Atau nggak dikasih. Si soket lampunya. Soket lampunya gitu. Karena harus beli. Terpisah. Terpisah. Untuk soket lampunya. Nah disini untuk tipenya. Ini kita punya LP4. LP6. Dan juga LP9 ya. Nah untuk. Untuk dari Baha Design sendiri. Ini lensanya bisa diubah-ubah. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada Clear Lens. Spot Lens. Driving Lens. Dan juga Ember Lens. Ember Lens. Kayak gini ya. Warna. Warna. Warna orange. Betul. Kalau yang Clear ya. Warna putih. Dan kalau misalnya untuk lumensnya juga beda-beda ya. Tadi Livy udah. Lihat di. Apa. Baca-baca di. Websitenya. Untuk lumens dari LP4 ini. Untuk lampu depannya. Dia itu ada di 7050 lumens. Dan samping-sampingnya ini ada di 1.700 lumens. Nah untuk. Lampu yang LP6 ini. Untuk forwardnya. Atau yang lampu depannya. Dia itu ada di. Kalau lampu depannya ada di. 8600 lumens. Dan untuk lampu sampingnya ini di 1.700 lumens. Juga sama. Nah kalau untuk yang LP9 ini. Untuk lumensnya yang forward lamp. Atau yang lampu depannya. Ini di 11.025 lumens. Dan untuk lampu sampingnya di 1.140 lumens. Gitu. Nah ngomong-ngomong lumens juga. Itu kan. Sebenarnya rata-rata emang. Warga Jeep gitu ya. Ataupun. Ya orang-orang yang pengen beli lampu sih. Khususnya gitu kan. Yang pertama dilihat dari. Tampilannya. 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 Kalian bisa lihat kan. Perbedaan antara tadi. Lampu-lampu dari PIA dan IPF. Oh iya. Dengan bahan desain. Yang ini tuh looksnya. Udah terlihat premium banget Vy. Iya ya. Dari premium. Dari kelihatannya kan. Yang kedua. Bahan Vy. Bahannya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini benar-benar bahannya tuh. Udah. Udah. Kuat ya. Udah kuat banget. Kuat banget. Dia juga anti debu ya. Ya. Sama anti apa? Air ya. Anti air, anti debu. Untuk bagian dalamnya ya. Bagian dalamnya. Kalau luar ya tetap kena debu. Iya. Kalau bagian dalamnya enggak. Dalamnya enggak. Dan kalian juga bisa lihat nanti. Kita kasih cuplikan. Di mana bahan desain tuh udah sertifikasi IP68 yang tadi waterproof sama debu kan. Terus ada juga IK10 compliant. Jadi kalau di Amerika tuh udah ada sertifikasi buat tes ketahanan sebuah lampu tuh Vy. Jadi dibanting-banting. Wah. Ditembak-tembak. Diseret-seret. Dia tetap masih nyala. Berfungsi. Masih berfungsi. Berarti kalau misalnya kalian bawa off-road. Sampai kena-kena pentok-pentok tuh masih aman ya. Masih aman. Bisa bilang ini kayak military grade sih. Military grade. Oh. Jadi kan kalau buat dipakai militer ya harus bahannya kuat banget. Harus banget dong pastinya. Ini yakin sih ngadu sama pala saya juga. Pala saya pecah lebih. Kan ini keras ya gitu ya. Iya keras banget ya. Dan untuk bahan desain sendiri. Dia itu udah berdiri 25 tahun yang lalu ya. Dan apa namanya. Udah sampai dapet julukan The Scientist of Lamb. Ya. Karena emang khusus untuk di dunia perlampuan. Dan kita mau mention sekali lagi. Jadi kalau di Pioneer Jeep. Ini kita merupakan salah satu. Atau satu-satunya di lab internasional. Yang ada di Indonesia. Untuk bahan desainnya sendiri. Jadi barang kita nih. Bahan desain khususnya. Kita 100% jamin. Original Amerika. Betul. Nah sekarang kita tes aja. Oh ini bisa di tes? Kalau ini. Kita tes ya. Wow. Nah ini dia. Untuk lampu embernya. Seperti ini nih. Sahabat Pioneer. Tuh. Nah. Kayak gini ya. Ini terang banget juga ya. Jadi terang. support gitu. Coba Vi tembak ke belakang kita. Kita balikin. Ini bakalan nitik gitu ya. Nitik gitu ya. Dan untuk samping-sampingnya. Ambience-nya juga dapat ya. Ambience-nya dapat ya. Jadi masih agak. Masih bisa menyebar ya. Masih ya. Menyebar gitu. Nah. Kita tes ke LP6-nya Vi. Oke. Untuk LP6-nya. Yang Clear Lens. Biar bisa lihat ya. Hmm. Untuk lensa warna putih. Betul. Wow. Ini terang banget. Terang banget nih. Yuk. Kita coba balikin lagi. Balikin ke belakang biar kalian bisa lihat juga nih. Wow. Wow. Dia tetep nyepot ke tengah. Ambience-nya juga dapat kiri-kanannya. Hmm. Dan emang kelihatannya kayak lampunya bulat sih. Iya kayak lampunya kayak bulat ya. Kayak agak bulat ya. Iya. Padahal lampunya bentuknya segi 4. Seginem dong ini. Seginem. Seginem. Ini ada 6 dan ini lebih besar nih tuh. Tapi tetep ada spot selampu satu gitu. Nitik ya. Nitik di tengah. Dia emang buat lampu. Dan kalau lihat untuk lensanya sendiri. Dia kan ada beberapa macam tuh Vi. Ada driving combo. Kayak gini kan. Jadi atasnya clear. Bawahnya dia ada garis-garis kayak gurem gitu. Garis-garis gurem gitu. Hmm. Dan di sini ada contoh apa namanya? Ada. Apa? Logo. Logonya. Logo barisannya. Itu. Itu untuk lampu RP-6. Nah sekarang kita tes di LP-9. Nah ayo kita langsung cobain di LP-9. LP-9 Nevi. Ini soket lampunya sama semua ya. Soket lampunya sama. Kalau buat lampu bahan desain. Nah ini kita mulai dari lampu. Bedenya nih. Ini lampu depannya ya. Lampu depan nih. Nah ini lampu yang depan sama samping. Oh ini lampu depan bawah sama samping ya. Forward sama apa sebelahnya? Side. Side. Nah sekarang kita coba ada backlight ya Vi. Ah ada backlight ya. Ternyata Vi. LP-4, LP-6, LP-9. Ada backlight. Semua ada backlight. Wow. Nyala gak? Nyala. Wih iya. Jadi dia backlightnya. Ini warna orange juga. Ini warna ini lebih ke orange. Kalau tadi lebih ke kuningnya. Wih iya. Wow. Betul. Jadi itu dia lampu-lampu dari bahan desain. LP-4, LP-6, sama LP-9. Keren banget ya. Untuk lampunya juga. Atau cover lensanya. Di peonnya juga tuh ready tuh. Ready ya. Untuk yang amber dan juga clear lensnya. Amber sama clear lens. Oke sekarang kita lanjut ke mana deh Vin? Kita lanjut ke lampu-lampu pilar lunak yang kecil-kecil lah. Oh pilar lunak yang kecil-kecil lah. Yang kotak-kotak yang 3 sampai dengan 4 inch. Oke deh. Tidak, dia bisa dicopot ya. Bisa dicopot gak Pul? Tidak. Masa? Tidak. 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 Tidak.